Kayak Haji Asimuzadi, seorang yang sangat luar biasa akhlaknya, demikian pula yang lainnya, para alim ulama, kita bersyukur kepada Allah SWT, umat Islam Indonesia, memiliki tokoh-tokoh ulama, yang mereka semuanya adalah sosok-sosok, yang bukan sekedar pengetahuannya yang mendalam, tapi juga adalah akhlakul karimahnya menjadi panutan kita. Oleh karena itu, mari kita tegakkan Islam ini dengan akhlakul karimah, bukan semata-mata dengan pengetahuan, persoalannya adalah bagaimana kita menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan kita. Para ulama juga sepakat bahwa Islam itu adalah agama yang harus dibiasakan, diamalkan oleh kita, mulai dari hal yang kecil sampai dengan hal yang besar, pembiasaan menjadi sangat penting. Kenapa seorang anak misalnya, walaupun dia belum dewasa, disuruh untuk mengerjakan sholat? Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, Kalau seorang anak sudah bisa membedakan tangan kanan-tangan kiri, suruh dia sholat. Kira-kira berapa bu usianya itu? Anak-anak sudah bisa membedakan tangan kanan-tangan kiri? Tiga tahun sudah bisa ya? Tiga tahun, empat tahun, bahkan anak-anak sekarang pintar buk. Tiga tahun bukan sekedar bisa membedakan tangan kanan-tangan kiri, tapi sudah bisa membedakan seratus ribu dengan sepuluh ribu. Nah apabila seorang anak sudah begitu, Suruh dia mengerjakan sholat, supaya apa? Supaya terbiasa. Bukan diajarkan, Supaya terbiasa. Islam itu perlu dibiasakan. Bukan semata-mata aspek pengetahuan. Bukan semata-mata aspek ilmu pengetahuan. Tapi juga adab dan akhlak. Karena itu para ulama sepakat, Al-adab qoblal ilmi. Ta-adabu summa ta'allamu. Adablah kamu sekalian, akhlaklah kamu sekalian, baru kamu kemudian belajar tentang ilmu. Al-adab qoblal ilmi. Adab itu adalah sebelum ilmu. Sebelum diajarkan sesuatu, maka yang perlu diajarkan adalah adab itu sendiri. Dan persoalan sekarang, pendidikan sekarang, Walaupun begitu tinggi pendidikan umat Islam sekarang, Bangsa ini, tapi kehilangan adab. Sehingga seorang pakar pendidikan dari Malaysia mengatakan, Bahwa persoalan yang sangat krusial sekarang ini dalam dunia pendidikan adalah, The loss of adab. Hilangnya adab, hilangnya akhlak. Inilah tugas kita. Bagaimana kita membangun kembali kekuatan adab, kekuatan akhlak. Kita biasakan ajar Islam dalam kehidupan kita. Baik itu di rumah. Mari kita jadikan rumah itu sebagai tempat pendidikan. Menerapkan nilai-nilai keislaman. Menerapkan akhlakul karimah. Bagaimana menghormati tamu. Bagaimana mencintai orang-orang miskin. Mencintai anak-anak yatim. Itu diperlukan yang namanya lembaga pendidikan di rumah. Karena setiap rumah itu adalah merupakan tempat yang subur untuk membiasakan ajaran Islam. Insya Allah akan penuh dengan keberkahan kalau rumah begitu. Bagaimana supaya anak-anak kita terbiasa membaca Al-Quran. Di rumah dibiasakan. Bagaimana supaya anak-anak kita terbiasa membaca buku misalnya di rumah. Diberikan contoh oleh orang tuanya. Jadi jangan sampai misalnya anak-anak disuruh membaca. Sementara ibu-ibu orang tuanya menonton sinetron misalnya. Ya jadi tidak nyambung. Perlu ada akhlak. Perlu ada keteladanan. Dan perlu ada pembiasaan. Jadi intinya ada dua. Pertama adalah pembiasaan. Yang kedua adalah contoh dan suri tauladan. Kalau seandainya dua hal ini dilakukan oleh kita semuanya. Pembiasaan kita lakukan. Kemudian juga suri tauladan kita tetapkan. Mari kita berlombani diri kita. Para orang tua, para tokoh. Semuanya harus berlomba menjadi suri tauladan. Akhlakul karimah. Dalam menampilkan ajaran Islam yang rahmatan lil'alamin. Insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keberkahan kehidupan kepada kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin.